Seorang wanita meninggal setelah cabut gigi bungsu, gimana sih ceritanya? Mira Pranita Asih, wanita asal Ngawi, Jawa Timur, meninggal usai mencabut gigi bungsu ke dokter gigi umum. Dari cerita suaminya, Davin, mulanya dia dan sang istri datang ke klinik praktik spesialis gigi di daerah Wali Kukun Ngawi untuk konsultasi sambil membawa hasil ronsen gigi. Sang dokter lalu menganjurkan agar gigi bungsu nirah dicabut melalui odontektomi. Operasi pencabutan gigi akhirnya dilakukan pada 28 Desember 2023. Sehari setelah cabut gigi, mulut dan leher nirah tiba-tiba membengkak. Keduanya kembali datang ke dokter gigi yang sama. Namun, sang dokter bilang, pembekakan merupakan hal yang biasa terjadi usai cabut gigi. Karena sakit yang tak tertahankan, nirah akhirnya dibawa ke rumah sakit lain. Di sana, nirah terindikasi mengalami radang tenggorokan setelah cabut gigi. Kondisi yang tak kunjung membaik, nirah kemudian berobat ke dokter langganan keluarga. Curiga infeksi yang dialami nirah sudah menjalar. Dokter tersebut menyarankan nirah untuk diopname di rumah sakit. Pembekakan yang dialami nirah sempat menyusut setelah sehari perawatan. Namun, nirah justru mengalami sesak nafas. Di rumah sakit, infeksi di murud nirah dinyatakan sudah menyebar ketenggorokan dan saluran pernafasan. Karena kondisi ini, istri Davin harus menjalani operasi pada bagian leher dan dinding dada. Namun, operasi yang dilakukan tidak mampu menyelamatkan nyawa nirah. Setelah menjalani perawatan, istri Davin dinyatakan meninggal pada 27 April 2004. Davin lalu mendatangi dokter klinik untuk meminta pertanggung jawaban. Namun, dokter tersebut tidak menggubris. Akhirnya, Davin berencana melaporkan dokter tersebut ke polisi.